Intro Mulai tanggal 6 Mei 2021 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, penyekatan kendaraan di perbatasan Kabupaten Tupan, Jawa Timur dan Rembang Jawa Tengah mulai diberlakukan. Ada peluhan kendaraan yang diperiksa dan beberapa diminta putar balik ke asalnya. Kendaraan yang mendapat sorotan dari petugas ada kriterianya. Kepolisak Bancar AKP Budi Frianto mengatakan, kriteria kendaraan yang diperiksa petugas yaitu kendaraan umum seperti bus antar kota antar provinsi, kendaraan box muatan barang, dan truk yang diindikasi dapat memuat orang. Terkait dengan kegiatan ini yaitu menghibur masyarakat berkecang mudik supaya kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Kendaraan umum seperti bus, alat, terus kendaraan barang seperti box yang diindikasi nanti bisa memuat orang. Terus truk yang ada tutupnya itu buat skat spring, juga diindikasi untuk memuat orang. Terus kemudian kendaraan pribadi. Pagi ini petugas gabungan TNI Polri Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan memeriksa lebih dari 28 kendaraan dan memutar balikan 8 kendaraan. Kendaraan yang dibutar balik selain berplat luar kota juga tidak bisa menunjukkan surat jalan ke dinasan. Selain itu, ada sebuah bus antar kota antar provinsi berpenumpang 7 orang yang juga diminta putar balik. Salah satu pengendara mobil, Andre 30 tahun kaget saat mobilnya yang berplat B diharuskan putar balik oleh petugas gabungan. Saat ditanya oleh petugas, ia mengaku tidak melakukan perjalanan mudik meski mobil yang dikendarinya berplat B. Namun dengan dali apapun, Andre yang mengaku dari rembang ini terpaksa diharuskan kembali ke asal dan tak bisa melanjutkan kota tujuan. Sekadar diketahui di Posko Banjar juga disediakan tes kesehatan. Bagi pemudik yang menunjukkan gejala, akan diperiksa dan direpit tes secara acak. Dari Tuban, Tim Liputan Lut Tuban TV mengabarkan.